Halo Halo anak-anak kelas 3 nah minggu ini kita akan belajar secara asinkronus atau tidak bertemu langsung bagi awal sudah menyediakan modul dan videonya ini ya supaya anak-anak lebih paham yang dimaksud di dalam modulnya tolong diperhatikan pertama berarti kita buka web office-nya ya nah pagi awak minta lupas pelajaran teka kamu bisa ubah settingan bahasanya jadi keinglis supaya nanti pas pagi awak jelasin videonya atau yang modulnya kan udah menggunakan kayak nama-nama seperti yang ada di komputer dan laptopnya Oke kalau mau membuat lagi nanti ingat caranya gimana ya Nah itu ya supaya nanti yang kamu pikirkan tidak bingung-bingung kok ada menu yang pakai besok Indonesia lucu ya gitu ya kalau misalnya kemarin kamu sudah pernah belajar di monster satu dengan komputer laptop nah disini juga hampir sama ya Oke yang pertama kita akan lanjut langsung belajar menu home di web office ya pegawas sambil baca atau menjelaskan dengan modulnya juga ya jadi kamu nanti bisa belajar modulnya ya Oke jadi secara umum fungsi di menu home di di Microsoft Word sama di web office jadi fungsinya sama tapi perbedaannya hanya letaknya di beberapa nama ikonnya jadi ada namanya yang beda tapi fungsinya sama gitu ya jadi kita akan membahas menu home jadi pertama kita harus untuk membuka Microsoft Word nya atau dokumennya harus kita ingat cara yang kemarin ya berarti kita klik ikon yang plus ini ya setelah itu kita pilih yang dokumen ya dokumen kemudian pilih kita yang blank saja atau tempat kosong ya terlihat terlihat seperti nah dia sudah muncul tampilan awalnya nah kalau untuk melihat menu komnya berarti klik titik keempatnya ya yang di sini ya Oke perhatikan ini adalah tampilan menu home-nya ini yang pegawakan coba ya ya coba tuliskan nama saja dulu ya atau nama masing-masing kalian tulis dulu nanti hasil prakteknya nanti kamu kirim di kolom komentar nanti pegawakan arahin caranya seperti apa ya misalkan pegawakan buat namanya Gabriel ya Gabriel dani gitu ya namanya nah nama ini ya kita mau ubah-ubah nama ini dengan menu home yang tadi menu home berarti berkaitan dengan mengubah hurufnya kemudian berapa ukurannya kemudian bentuknya bold atau tebal kah atau posisinya miring kah gitu ya caranya seperti itu pakai pegawakan gimana perhatikan kalau anak-anak belum blok belum blok namanya ini pasti enggak akan berubah jadi pegawakan coba bikin warna merah tidak berubah ya tapi kita harus blok caranya gimana pegawakan kita tahan lama di hurufnya pegawakan klik lama seperti ini kemudian pegawakan pilih select all ya select all atau pilih semuanya setelah itu baru kita bisa ubah nah perhatikan sudah berubah ya Nah jadi anak-anak harus tahu cara bloknya seperti apa caranya yang tadi gimana kita klik seperti ini terus pilih yang select all ya itu ya kembalikan ke semula nah caranya untuk mengembalikan gimana pegawakan perhatikan bagian atas ini ada lingkungan yang ke kanan dan ke kiri Nah kalau misalnya di kekiri berarti kembali kemudian ke samping ini selanjutnya nah pegawakan tadi udah sempat buat warna tapi pegawakan kembalikan ke normalnya jadi pegawakan kita klik yang bagian ke kiri atau kembali ya Nah yang pertama kita akan bahas tentang size ya sebelumnya buka modulnya size nah ini seperti kita masuk kemen komentar dia nah perhatikan ini size nih size ya kita klik ini ukurannya sekarang masih 11 ke jawab pilih ini ada sini ya dia pilih 24 nah semakin besar ya memilih yang ukurannya juga kamu bisa lihat di sini ya kemudian ini kalibri berarti fontnya ya coba klik fontnya nah disini sudah sediakan ya yang bisa kita gunakannya pegawakan tetap pilih kalibri saja ya oke kemudian ada icon bolt ya bolt berarti untuk membuat efek text double ya jadi sebenarnya ini udah kita pelajari tapi kalau di handphone ada hal baru lagi ya jadi harus kita tolong lagi ada bolt ya pegawakan klik B nya nah perubahannya kamu bisa lihat ya dia akan semakin tebal ya Nah untuk mengembalikan supaya tidak tebal lagi berarti klik lagi nah oke kita coba klik kemudian kita bikin ikon I berarti italic berarti untuk membuat miringnya kemudian ada underline klik membuat garis bawah nah nanti kamu diarahin untuk memilih garis bawah yang seperti ini kah garis bawah yang seperti ini kah nanti diarahin ya bahkan warnanya diberikan nih ya kamu bisa pilih ya contohnya kemudian ada yang namanya eh strike through ya kamu lihat modulnya penulisannya strike through berarti membuat garis lurus tengah pada huruf seperti ini ya jadi dia di garis nah jadi di dicoret ya di bagian tengahnya kalau kamu ambil ya seperti ini ya bahwa nggak usah pakai ya kemudian ada yang namanya text color text color ini kalau misalkan kita dulu di menu home itu adalah fungsinya untuk sama dengan font color ya kalau berarti memberi pewarnaan kepada hurufnya hurufnya ya bukan bukan backgroundnya ya bukan sampingnya nah yang sampingnya nanti beda lagi tuh sekarang hurufnya apa-apa pilih yang merah saja untuk melihat warna yang lebih banyak lagi kamu klik yang titik tiga titiknya ya Nah kamu bisa lihat warna disini oke kita pilih ini ya Nah kemudian ada yang namanya highlight highlight Nah kalau misalkan kemarin kita ini di menu home di Microsoft Word itu adalah text highlight color ya text highlight color Nah disini cuma highlight saja namanya ya Nah ini berarti berfungsi untuk mewarnai bagian background atau seperti stabilo ya Nah coba kita pilih ya seperti ini warna kuning nah kamu bisa lihat warnanya coba lihat gabriel dan ini ada warna warna kuning di backgroundnya ya backgroundnya itu ya untuk melihat warna juga sudah banyak disini oke nah selanjutnya ada namanya spacing tulisannya sini multiply ya multiply namanya selanjutnya spacingnya yang penting untuk mengatur spasi antar tulisan jadi semisal pagi awa tulis selain nama Gabriel ya misalkan Daniel Daniel Adi gitu ya Nah kita lihat pagi awa selek dulu dong berarti ya kemudian kita masuk ke menu nya lagi nah nah coba lihat anak-anak perhatikan multiplexnya 1,115 ya masih seperti itu nah disini ini banyak pilihannya jadi semakin jauh kita pilih berarti akan semakin lebar juga perhatikan tadi kita buat misalkan satu dia kamu lihat jaraknya ini itu sangat jarak dekat ya ketika pagi awa pilih dua misalnya misalkan dua kamu bisa lihat letak si Gabriel dan dan si Daniel Adi ini akan lebih jauh ya kembalikan ke angka satu ya supaya lebih dekat ya jadi melihat jarak mereka nah kemudian lanjut kita ada yang namanya line text pasti anak-anak udah pernah dengar seperti line text right center left nah berarti kalau misalkan ada di kiri berarti left ya ini posisinya left ya karena ada lembang yang warna birunya disini pagi awa klik yang di tengah center nah perhatikan apakah dia berada di center nah ini halamannya berarti pas ya ini batasnya ada yang warna ini nih ya nah ini batasnya ketika pagi awa pilih yang kanan nah perhatikan ya dia kan berada di kanan ketika berada di kiri seperti ini ya itu kemudian ini adalah stylenya saja yang abc abcd gitu ya itu hanya style penulisannya saja oke kemudian ada yang namanya namanya adalah ballets and numbers nah itu gimana pagi awa kamu coba klik yang ini ini yang ballets and numbers ya artikan yang ada nomor-nomor ini loh nah coba coba klik nah ini ada tulisan ballets numbers ada level nah yang kita untuk belajar hanya ballets dan numbers ya nah di ballets and number coba coba aja kan artinya ya ballets itu berarti tanda yang dipakai untuk memberikan memberikan gambar atau lambang tertentu nah lambang tertentu bisa seperti bintang kah bisa seperti kotak bisa hingga lingkaran nah itu seperti itu namanya ballets nah ini contohnya nah perhatikan ya ada di keduanya nah ini lembang bintang ada tanda panas seperti ini nah itu adalah si ballets yang tadi ya si si balet sebetul nah kalau misalkan dia kita mau menggunakan si si numbers nah pagi awa coba klik yang numbers ini ya bagian bawah ini ya bagian bawah ini nah coba lihat jadi ketika kita sudah block mereka jadi block mereka itu nah dia akan diarahkan sesuatu nomor gitu ya nah perhatikan ya jadi harus bisa dibiarkan kalau ballets dia nggak berurutan kalau numbers dia berurutan seperti huruf boleh angka boleh angka mawi boleh nah kalau balet dia berarti cuma tandanya saja cuma poin-poin saja tapi kalau numbers sudah berurutan entah dari 12 sampai seterusnya atau ABC atau angka mawi gitu ya di bawah sini selanjutnya masih ada kolom tetapi tidak terlalu pak kita akan pakai ya jadi ada di bawah sini pada jauh juga sudah sediakan di modulnya ada fungsi kolom itu berarti membuat bagian tertentu sehingga membentuk dua bagiannya nah disini tidak terlalu terlihat ya jadi jauh sudah sediakan di modulnya ya kolom itu berarti nanti kamu bisa kalau misalkan ada kerjaan untuk membuat dua kolom bisa ya atau kemudian ada yang lambang t2 sama t dibawahnya kecil dua nah ini gunakan untuk misalnya berfungsi dalam matematika misalkan x2 gitu ya itu kita pakai ini ya pakai yang ini ya nah ada yang namanya small caps dan all caps nah ini berarti caps lock berarti untuk membuat huruf besar coba lihat ya nah perhatikan hurufnya oke semua gabriel dan dan ini dan danial adinya hanya di awal saja yang huruf besar tapi bagi awa coba all caps nah perhatikan jadi ketika bagi awa klik all caps ini berarti semua hurufnya ini akan menjadi kapital nah untuk mengembalikannya kamu klik lagi ya jadi keduanya ini menggunakan menjadikan huruf menjadi huruf kapital ya nah seperti ini ya sudah jadi ya oke sampai disini aja dulu penjelasan dari modulnya nah untuk nanti untuk mengerinkan latihan kamu di kolom komentar caranya gimana pagi awa nah kita ingat lagi caranya kemarin sama ya kita klik dulu down atau selesai bagian kiri paling atas setelah itu kita beralih ke tools ini yang kotak keempatnya nah kemudian kamu pilih save ya pilih save ini terus ini tanda panah tanda panah kiri samping kiri samping kanan ini untuk memilih tempatnya kamu harus pilih ini jangan sampai lupa terus pilih location nah pejabat simpan di my document ya kamu pilih bisa simpan di SD card atau kartu memori pilih ataupun ya pejabat pilih yang my document oke nah pejabat ganti aja namanya seperti ini misalkan pejabat web office office atau ini web office office nya boleh hapus ya ini latihan latihan menu home menu home kemudian pejabat garis aja pejabat gitu ya anak-anak nanti seperti itu juga latihan menu home misalkan nah gledis gitu ya setelah itu kita klik save ya klik save seperti ini nah sudah tersimpan nah untuk mengirimkannya di kolom komentar gimana pejabat nah kita masuk saja di modul kita ya kita masuk kelas 3 ya kita masuk kelas 3 pejabat banyak kelas ya ya misalkan kelas 3 ini nah kamu misalkan kirim di kolom komentarnya seperti klik replay atau balas nah caranya baru kamu klik icon plus bagian kiri ya kemudian pilih yang attach attach ya attach ini nah itu nah pejabat sudah tadi pilih ya di dokumen perhatikan bagian atas ini dokumen kemudian kita pilih aja latihan ini nih pejabat nih latihan menu home pejabat coba nah ini latihan menu home pejabat nah pejabat tinggal kirim saya nah sudah jadi ya jadi nanti kirimnya seperti itu ya kalau pejabat instruksikan untuk mengirimkannya di kolom komentar oke demikian yang dapat kita pelajari hari ini semoga anak-anak nanti lebih mudah memahami memahami modulnya dan video yang pejabat berikan selamat belajar kata semangat selamat menikmati